Hi! Welcome! Eh, itu gue, kalo lagi, welcome itu biasa gue Liat gue di lubi kali ini, kita udah diturnain Kita diturnain sama apa nih sekarang nih? GTI Tour nih Yang diselenggarakan oleh GTI Crew Gitu internasional ya Eh, nih lu putus-putus soalnya, lu harus to talk atau gimana sih? Eh, enggak, makanya gue ini, padahal udah gue full-in Volumenya gue nggak biasa untuk full-in untuk volumenya Cuma kayaknya gara-gara mic gue kemaren dah, kenair sih Buseh, kenapa mic lo kenair? Oke, lanjut, berlanjalan-jalan jalan-jalan jalan-jalan Oke Oke yaitu Shadow Demon tadi udah abis al-Underload ya emang di Darkmoon sayang ya Darkmoon udah abis ya dan di Darkmoon emang popular banget tanker yang satu ini ya karena emang ada skill 3 nya memang gula sih armornya gede ya asli armornya gede iya ngantul memang armornya gede ya badannya juga udah gede pasti armornya lumayan gede lah itu sama kayak si ini juga sama kayak si badannya gede siapa lagi ya si Yogre Maggi juga badannya gede armornya lumayan tinggi juga jadi lumayan bisa jadi tanker-tanker walaupun sebenarnya sama-sama walaupun sebenarnya si Yogre Maggi itu adalah si apa ya Intel Hero tapi dia mengguncayai armornya lumayan tinggi yang bisa menjadi tanker di early game sementara Android sendiri kita lihat sendiri dia memang apa ya strength hero ya strength hero udah mau hajar aja kalo misalnya strength-strength itu mengguncayai armor-armor yang lumayan tinggi karena memang strength hero itu diperuntukkan untuk menjadi seorang tanker rata-ratanya kayak gitu sih kalo menurut gue oke lanjut lagi ya dan di nes kita lihat dari tim ini dari tim kaya disini ada rakol yang juga carry dari tim ada wifers 5 second remaining dan untuk sabun gaming disini madar sama wd atau wish doctor gila sih kesini dari tim sabun gaming belum munculkan carrynya lihat masih ada offline dan juga support jangan untuk intermediate udah nge-pick carry ada wifers tapi dari segi komposisinya dari intermediate dia ngambil naker 10 second remaining dari oracle ya dan juga ada debuff juga dari 4th dire teams turn to ban dari skill 1 oracle radiant team ban dan ini cocok sih sebenernya dari weaver sendiri kalo emang ga ada omni dan ada repel dan juga kita ngambil oracle false promise ada purifying clash juga untuk healan dan juga ada debuff dari 4th 10 second remaining 5 second remaining ya bener apa kata si ini tadi Snoopy ya tadi ya sementara tuh sini gua yang bisa ngeliat sih ada sedikit kebubu dari si sabun gaming dan disini menjadi seorang menjadi tim radian ya selanjutnya bisa gunakan shield and crush nya kemudian ditambah lagi stun kuda dari wish doctor dengan coconut ini ya coconut parasitnya karena dia kalo pake apa pake set yang bagus itu ya coconut jadi ya jadi gua bilang bakal ada 5 second remaining kombo-kombo dari shabun gaming slather street ringkas ditambah lagi dengan wish doctor kalo bisa lepas lagi penempatan dari power ringkas nya bakalan bisa easy kill untuk carry-carry dari intermediate rataran sih gitu dari sementara itu dari oracle sendiri dari ya dari intermediate sendiri oracle dan weaver disini kemungkinan bisa sebenarnya melakukan kombo-ombo ditambah lagi bukan tambah sih weaver disini bisa keluarin dengan swarm nya untuk memberikan vision yang lumayan jauh sentangkan oracle bisa ngeluarin stun nya lumayan juga stun nya tuh kalo misalnya channeling nya lama lumayan memberikan damage juga berarti dan disini kalo gua bilang intermedia sudah nge-pick dari si elder titan lagi-lagi hero yang lumayan reliable untuk melakukan ganking apalagi dengan speeder nya lumayan bisa memberikan damage dan bisa menyatukan satu garis lurus bagi hero-hero lawannya dan gak tau sih mungkin karena ada pick dari elder titan mungkin mungkin dari intermedia bakalan nge-pick jack hero tapi kalo jack hero kayaknya mereka gak butuh lagi deh karena udah ada oracle dan bakalan jadi support dan semi support jadi mereka gak butuh satu support lagi itu sih kalo menurut gua disini oke ya menurut gua sih disini elder titan juga pengaruhnya juga gede ya untuk echo storm nya dan astral jadi gede banget kan untuk area nya jadi itu memperkecil daya escaping dari sabun gaming sendiri dan sabun gaming disini untuk offline dia ngambil darseer padahal disini udah keliatan di carry nya dari team intermediate dia pake weaver alias range disini jadi mungkin sih agak terhambat malah dari darseer nya sendiri walaupun emang ada surge gitu surge versus tsukuchi dari weaver mending masih pengaruh banget deh weaver disini masih unggul weaver malah dan ember spirit dan ember spirit untuk di test keempat dari intermediate untuk middle yang di meta sekarang sih dia pake fail of discord radiance atau mungkin oktarin ya untuk live game jadi armor ada mungkin yang berbahaya sih dari magic damage nya dia ngamain lagi physical damage yang seperti meta-meta terdahulu dengan bat final fury ada chrysalis dan juga dedolus mungkin atau mungkin dia jadiin blowthorn bisa jadi tapi disini lebih ke arah magic damage dengan adanya radiance dan juga fail of discord ya memainkan flameguard dan juga sealing chase disini ya ada sementara tuh disini kayaknya agak kurang setuju kenapa lu bilang weaver menang siapa yang bakalan menang di top ya di top lane karena memang di sabun gaming kan top lane nya di off lane nya kan si daksir bakal kena di top bakalan 50-50 sebenarnya siapa yang bakalan yang menang antara daksir dengan weaver kenapa gua bilang walaupun bener sebenernya serus melawan seikuchi akan tapi kan daksir punya ion shell lumayan bisa memberikan damage juga kalau misalnya dia dapat dua bisa dapat dua atau mungkin satu satu atau dua grip yang terkena ion shell bakal bisa sakit banget buat si weaver nya kalau misalnya weaver agresif weaver malah bisa kena bisa kena kill dengan skill ion shell itu aja skill number 2 kalau untuk daksir ya offline dia bakalan bisa mana-mana aja kenapa memang ada bisa surat-surat dan bagian di top lane dari si daksir kan lebih dekat dengan strain jadi kalau misalnya di radar tinggal sedikit si weaver tinggal sedikit ya si daksir menuju ke strain aja sedangkan si weaver kan harus balik lagi sana-sini atau mungkin beli healing ward eh bukan healer healing soft atau mungkin di kasih tanggo atau gimana gitu sedangkan si daksira bisa langsung ke strain aja untuk bisa regen lah ramah mana jadi keuntungan dari untuk off laner sekarang ya disitu lebih dekat dengan apa namanya dekat strain jadi lebih enak dari sekarang sedangkan di sini kita lihat juggernaut dan shadowfin dipik dari sabun gaming juggernaut bakalan jadi seorang carry sedangkan cdv menjadi core juga baru-baru di mid lane dan harus melawan dari amber spirit di mid lane disini oh my god ada pandangan gak kira-kira gua sih lebih kira-kira untuk middle amber spirit vs SF atau shadowfian kira-kira lo lebih dukung kemana gitu loh lebih pro kemana untuk satu luan satu ya di middle untuk satu luan satu gua pilih pilih amber spirit karena kalo misalnya amber spirit itu udah ngeaktifkan apa namanya l1 sama flame guard nya si shadowfin otomatis ya bakalan susah disini walaupun sebenernya kondisinya si shadowfin itu range dengan si amber spirit itu melee dan kita lihat ada black hole use di sini di dire intermediate bakalan kombubu-mbubu banget disini gua bilang yang sedangkan dari sabun gaming dia harus main harus ekstra berhati-hati jangan sampe kena tangkap kena stun atau mungkin terkena gang disitu kalo sampe terkena gang aja dan mereka terpancing atau terbit dari sistem sabun gaming ya bakalan easy banget black hole sama health splitter disitu ya tapi waktu itu perasaan gua gua pernah ya apa hari Senin apa hari Minggu gitu gua nyake sabun gaming juga dan disitu dia malah bermain ya lebih ke area danger mereka alias disini 3 sum 3 lawan 3 gitu loh dan offline ketemu offline asli dan mereka berhasil gitu loh padahal pikannya gak memadain untuk trillian agresif dari tim sabun gaming sendiri cuma karena mungkin ada mentalnya kali ya dia berani gitu dan berhasil gitu itu salut juga sih dari sabun gaming gitu loh tapi gua heret apa namanya sabun gaming gitu loh hahaha hahaha iya itu jadi tanya-tanya ya hahaha apa mereka apa mereka jarang mandi atau gimana ini iya 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 oke apa harus sabun gaming gitu hahaha masih disini juga dari show off dari Amber Spirit disini masih anon untuk hadiran Amber Spirit sendiri dan kira-kira untuk starting line up bener kata Atma juga disini dari tim Dair disini lebih unggul dari tim Flash sedangkan kalau dari tim Radiant malah kalau gua ya lebih ke arah mobile genging ya soalnya disitu ada Slada dan juga SF jadi kemungkinan besar disini SF bakal bermain ke Shadow Blade kalau emang gua belum main nama seperti meter-meter biasa yang menjadikan dia heater dan mungkin desolator atau something else gitu loh gak bermain magic dengan adanya ganim dan yang jelas disini juga gua lihat ada juggernaut gitu loh juggernaut kalau emang dibiarkan sendiri dan terlalu fokus ke arah Dark Searser dan juga SF disana jugger bisa free dan disini pun keuntungan banget jugger karena kenapa Amber Spirit juga bakal ngeri juga ya melawan jugger dengan Omnislash nya walaupun emang ada Fire Emman gitu loh tapi kalau emang gak di taro ya gak di taro jauh bakal kena Omnislash dan dia usah banget untuk lepas dari Omnislash yang tersambut gitu loh buat gue sih kayak gitu loh ya gua orapnya sebenernya dari si Amber Spirit harus bikin harus bikin apa ya blade bukan blade tapi semacam BKB atau magic imbun lainnya gitu loh jadi kalau misalnya dia terkena gang atau misalnya dari satu tim misalnya ngegenking si Amber embernya bisa bisa survival gitu jadi istilahnya otomatis kan pas yang buka war ini kan kalau gak si Daxir kalau gak si apa ya si seladarnya yang buka dengan si vakum dulu kayak dikeluarin kemudian baru keluar si trinkas jadi si seladar tapi kalau misalnya untuk ngekill satu orang otomatis bakal si seladarnya ngegang dan kalau misalnya mereka mau ngegang dari si Amber Spirit nya otomatis yang seladarnya dulu yang buka jadi trinkas jadi kalau misalnya telah sedikit di KB nya atau gimana pun dari si Amber Spirit nya udah bakalan kacau udah si Amber Spirit nya langsung instanded itu pun kalau misalnya dibikin BKB ya yang gue harapin sih bakalan bikin BKB atau mungkin setidaknya linken lah untuk bisa terkena efek-efek stun-stun dari pemain-pemain dari sabun gaming untuk lepas dari stun-nya 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 oke mungkin sebelum adanya Bontiron yang menandakan dimulainya game mungkin gue bacain dulu dari starting line-up kedua tim disini dari tim Radian atau sabun gaming dulu disini ada Core Orphit dari seladar Finn dengan Darsium V PA dengan Shadovian Grass Wonderwall dengan Dari tim Radian XPMC yang menjadi kapten di tim Intermediate menggunakan Weaver kemudian Ember Spear menjadi seorang middle dipegang oleh Shove kemudian ada yang Aang Enigma bakalan jungle Herald Thetan jadi seorang support tanker yang Terhemihan bagi seluruh player yang bermain di Lobby ini mudah-mudahan sampai final dan juara ya ya di GTA Tourney kali ini dan enjoy this game yang lagi nonton di luar ya oke dan kita lanjut ke back to the game kita ke middle-lane dulu ya bener disini ada Ember Spirit versus ASF dan gue udah siap sentry ya dua dari tim Dayan juga tim Radiant udah siap sentry dan wardnya juga udah siap sebenernya jadi kelihatan posisi-posisinya sedangkan untuk tim bawah dulu di bottom-line demi-guard sendiri oh oh dan masih muter-muter dan dibantu oleh Grace Thunderwall yang baru saja datang sih tadi gue lihat dan emang ini gue lihat emang agak cukup menyebalkan juga dengan three line seperti ini ya ada eh 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 stop dan portal Sen untuk lumayan lah ya untuk kastun gitu loh ya disitu pun ada weaver yang udah siap dengan sekuci dan juga sekilasatunya ya eh iya dan gua perlu kasih komen kenapa di sisi edufin sama si ember kasih sentry ya bukan ya sentry karena memang di sini kondisinya mereka bener-bener menjadi kunci permainan itu adalah si shadowfin sama si ember ya kalau sampai salah satu dari hero ini apa salah satu dari hero ini menjadi fail atau kalau misalnya menjadi gagal dilainnya itu bakalan kacau banget kalau bisa sampai mereka terkena aja yang sangat-sangat-sangat dan kita lihat di middle lane kita lihat di sana hit per hit masih ada flame guard show off masih dicicil dan kan ada scarred sih sebenarnya tapi masih punya mental dari V sendiri di sini ya oke dan di bottom lane nggak bisa survive tadi si itu si slathernya terlalu terlalu apa juga terlalu extend over extend juga tadi di button ya makanya di sini eh slather harus mati dan jadi versplot ya pada pertandingan kali ini dan makanya di top lane gua juga lihat ada vin versus ang dan gua kira emang prediksi gua juga jungle gitu lah ini untuk ngedapetin dagger atau mungkin item-item core lainnya seperti arcane mungkin tapi katanya di lead-down itu sendiri ya dan apakah di middle ada percobaan sering change dari ember spirit tapi udah gitu aja nggak dilanjutin lagi dan apakah slather setelah mati nggak tahu ngapain itu eh ternyata smoke ke middle menuju ke middle untuk ngegang oh kondisinya begitu tepat banget buat slather untuk melakukan ganking di sini kan tapi ada ward di situ dan sentry juga ini kayaknya ini dari si mereka harus nunggu sampai flame guard-nya habis dulu nih atau mungkin debate oh nggak ada nggak ada ininya nggak ada skill satunya nggak ada guardian sprintnya jadi dia bakalan kena bakalan aman-aman aja si of ya sandanya saja dari si slather udah level dua dia ngambil sprint dan itu bakal enak banget banget untuk melakukan inisiasi buat ishiya official bakal bisa mati tapi saya ingat di sini walaupun masih level satu si slather berani banget ngegangking dan memang kondisinya juga dia sebenarnya bingung mau harus ke lane mana gitu loh top lane harus dibiarkan si Daxia solo kemudian kalau di bot lane harus bertiga dibagi experience juga di sini sangat sayang banget dibuat juggernautnya jadi memang sini kondisinya slathernya memang bener-bener bingung banget oke dan masih ada perang sing cas dari wd sendiri masih ada slathernya keras juga oh oh blend theory one down dari sarawil dan post kevin dan expensi terkena slathernya keras hit per hit core or fit verifier dikeluarkan dan bingung mokida atau kanan misalnya masih ada sprint dan fortnite end sayangnya ga ada vision disitu iya memang sayangnya ga ada vision disitu kalau ada vision sementara bisa dikejar sama si slathernya apalagi kan dengan gua bilang tadi slather udah kalau misalnya kondisi level 2 aja mengambil level 1 sprint udah bisa melakukan ganking dengan sangat sempurna di early game buat sculler dan ini sih yang gua bilang dimanfaatin banget ketika udah mendapatkan sprint aku selitirkan cepat isi instan tuh dan memang tujuan dari tim sambun gaming kayak gitu core or fit kira-kira menurut lu kira-kira gimana ya dari juggernya untuk mengalahkan weaver ya soalnya kan lu tau sendiri weaver tuh sukuci agak menyebalkan apalagi dari juggernya sendiri susah untuk ngebalance melawan weaver gitu loh itu gimana kira-kira kalo gua bilang sih ya oh sementara itu berhasil ngegang-gang gua udah ngecek-ngecek di mid sebenernya bener di genga hit per hit core or fit masih hidup dan still alive disana ga ada sprint, satu sprint ada disana dan masih hit per hit core or fit mencoba untuk sprint escaping berhasil disana belum dikatakan berhasil sih hahaha udah nampaknya berhasil ada tv itu itu yang gua bilangin tadi sementara ketika udah ngambil sprint level satu langsung bisa ngegang banget mau kemana mau ke top ke bottom atau ke middle juga sebenernya bisa dan ini yang pertanyaan lu tadi gua jawab kena harus gimana untuk ngincar dari si weaver dari si XPMC nya disini mereka harus bener-bener si jugger datator harus mengambil kondisi dan timing yang begitu tepat ketika melakukan ganking istilahnya ketika misalnya dia solo one versus one gitu dia ga bakalan bisa ngadepin sekuci nya si weaver tapi kalo misalnya disini sladar udah level 6 udah ditargetin udah punya dagger juga sladar nya sladar nya nge-blink dengan street turn crush kemudian dari si ini ya dari si wish doctor nya udah ready dengan parading class skill 1 nya dan bounce nya juga begitu bagus misalnya bisa kena satu atau dua kali hit kena stun dari si weaver nya XPMC nya bakalan langsung di omni slash aja gitu dan kita liat dulu awww masih ada sinarika scene per hit masih ada sinarika scene per hit masih ada sinarika James NO! dan seal live dari Vy sendiri sedangkan dari Shou'oh juga harus mati karena tadi udah sacrifice banget dengan fireman tadi ya eh iya dan pake astral dengan melihat aja keadaan disana ga ga dapet ga berhasil dapet Vy disana dan udah gitu aja sih untuk score sementara 3-1 dan itu bener-bener ember oh no mido oh no mido siapa oracle disini mencoba untuk mido tapi gagal dengan adanya Shadovian ya lagi-lagi di mido lagi-lagi hit per hit fireman also bisa main per hit masih ada oh fortnite 2 orang astral dan 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 masih mencoba melihat keadaan disana dan dengan astral dan seduring oh hampir mati yang udah yang udah agak agak bandel juga di sini dari Shou mungkin nungguin sanctuary kali ya dan aku aku 30 detik di bawah sanctuary jadi mereka lebih mencapakan nunggu aja buat sanctuary dari si 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 dari si tapi tapi di sini gue sayangkan bener-bener lagi-lagi dan sekali lagi di sini menjadi ember spiritnya tuh ternyata susah apalagi mendapat bantuan dari tim tim sabun gaming mendapat bantuan di middle lane mendapat bantuan dari si seladan dengan si witch chapternya begitu-begitu banget rajin untuk melakukan ganking kalau gue bilang dan di sini peranan dari seorang support harusnya sih dari peranan dari seorang support dari intermediate ya untuk memberikan kontribusi kepada middle lane apalagi dengan koalisi sekarang edel tates sudah punya echo storm sudah punya alpha speed jadi rasanya bisa melakukan ganking lebih enak apalagi oracle juga punya skill dan stopping skill dan memang harusnya di early game itu bisa melakukan ganking kepada seorang si saidovin ya tapi sayangnya di sini malah malah dari tim sabun gaming sendiri yang lebih enak ketumulan ganking di atas wd dan masih ada heist masih ada heist Masih ada heist dari seo all sendiri sirih chene snow dan fireman sudah ditaru fireman aw ada swarm ada swarm Sukuji keluar juga Nesiri Chase Hit to hit Jemmy got still alive Dan Aumor semuanya Radian Bottom Tower ada masalah Ada yang lebih baik Ada yang lebih baik Dan nampaknya udah ga dilanjutin Lagi dari Ember Spirit Dan gua nanti kesini Enigma malah tenang-tenang aja Di top lane dan disini Gua liat bisa kalian Untuk jadiin Dagger Pas Dagger Karena disini gua udah ada Sol Ring Udah ada Arcane Jadi next item kenapa ga Dagger ya Mungkin next day bakal bakal Ya tadi di bottomnya Sebenernya sangat disayangkan Kenapa Ember Spirit terlalu agresif banget disitu Sebenernya dia bisa mengundur Dakin, ngatur strategi ulang lagi Atau ngebate-ngebate sedikit-sedikit Tapi tuh berada di Dekatnya Tower Clear 2 terlalu dalam banget Apalagi waktu dia ngeluarin Remnant Yang terus diaktifkan Remnant Dan disitu pas banget kontribusi Restoran Seladar Dengan silterin khasnya Dan sayang banget disini Jadi satu untuk satu sama-sama Carrie Yang harus mati dari kedua sisi Ya gue gak ngerti gitu loh Ya gue gak ngerti gitu loh Dia Fire Emhan Dan mengeluarkan Fire Emhan Untuk mengelami musuhnya Menjadi baik gitu loh Tapi akhir-akhirnya juga dia still alive gitu loh Jadi menurut gue sih ya Masih beruntung juga dari Ember Spirit Dan skor sementara 52 dari Tim Sabun Gaming disini masih unggul Terpauh 3 point Terpauh 3 point Top lane Terpauh 3 point Terpauh 3 point Harusnya gak boleh Terpauh 3 point Terpauh 3 point Tapi disini lagi-lagi darahnya tinggal tipis banget tadi di top lane dan kemudian penempatan dari Ember Spirit juga si Rinchen ditambah lagi dengan fame yang cukup memberikan dampak berarti juga, memberikan damage berarti juga, dan akhirnya ini, akhirnya bisa menunjukkan taringnya dari seorang Saber Spirit disini, apalagi udah ada file of discord sekarang udah dari tangan dari Saber Spirit dan menambah lagi kemungkinan untuk bisa melakukan killing-killing bagi teman-teman dari Sabun Gaming. Oh my god, Tidak, 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 Satu, два, tiga Yang terkenan pada dirinya cari w w di sendiri always need fire Masih aktif dan Bu rasa bakal diaktifkan kalo Weaver mendekat dan udah gitu aja ternyata ya Dan belum ada Black hole, Ini poros ngasih sama black hole nya kapan yah dan Show-off disana Black hole lahadi bilang? Masih udah encourel on DMan? Ayah Tidak, No My Go R determinant Guru ber contagion buat From denap. dari landward dan masih still alive one more hit V disana dikejar oleh will done dan grace mando wall harus mati di tangan oleh nice juke V nice juke V one more hit dan dia no TV sementara dari alam sendiri di sini gua still alive ya karena emang darahnya masih agak banyak dan yang mana sih sayangnya dari Elder Titan dan tujuh lama sementara gua lihat 13 itu enggak worth banget walaupun emang tadi ya Weaver yang terbangkan mati ya lagi disini casualty yang diambil dari tim sabun gaming itu ada satu core dengan dua support ya kalau gue bilang sini dan itu bener-bener dirubikan banget lagi disini mengingat dari si jaga rosa juga tadi sempat Oh sempat hampir mati kita lihat dan sampai nggak bisa melakukan apa-apa walaupun udah keluar omnis tapi nggak bisa melakukan apa-apa sama sekali dan Weaver memang sebenarnya mati disini tapi memberikan banyak ke demik berarti buat teman-temannya apalagi dengan rotasi dari bagus dari ember spirit ditambah lagi yang sudah bersiap-siap tadi dengan midnight pushnya dan itu mitral skill yang pure jadi bakal sakit banget kalau misalnya di terkena walaupun sekarang masih level satu dari si aktifnya dan sama lagi dari elder titan udah ngeluarkan beberapa berbagai-berbagai banyak skill-skillnya dengan ekosm dengan apa namanya astral juga memberikan dampak yang berarti juga membantu untuk memberikan damage dan memberikan stun bagi teman-teman kita di sabun gaming sementara tadi top di bot lane disini sepertinya mau ngelakukan ganking dari tiga orang-orang hero oh enggak kan udah semua kak empat iya ada semuanya dan kayak target menuju ke middle atau ke oracle ke oracle masih nggak ada vision dan ternyata ditemukan oracle yang mati disini instant death iya lah dan itu oracle gitu loh coba kalau misalkan mungkin ember atau beaver yang ketemu gitu itu bakal ya untung banget ya dari tim aradian gitu loh kita dapet ikan kakak gitu loh sementara di bottom lane gue lihat dulu disini expansion nggak kena disana night switch yes dan pras düny oh my god nooo mommy no time lapse karena tadi kena stun dari pras yeni sementara dibesainan itu sebenernya bisa langsung multi timeliternya bisa dikeluarkan untuk menghilangkan status korosifis dari seladarnya dan dia langsung bisa mengeluarkan skuchi tapi disini lebih memutuskan untuk mengeluarkan skuchi dulu baru mengulti sayangnya disitu dan kondisinya juga disini parlasi kita masih dapat kenar jadi otomatis bakalan matilah dia si weaver ya dan disini gue lihat di menit 15 ya dari tim Radian gak mau kalah dia langsung grouping lagi gitu loh terbukti dia langsung ke arah oracle dengan smoke dan bisa mendapatkan weaver dengan grouping ya jadi itu terbantu banget sementara kalo dari tim Dayer disini gak main genking satu orang ya melainkan 5 orang sekaligus kalo bisa dapet ya tadi gue lihat sih udah dapet 1-3 ya itu udah mulai menuju ke tim flash ya dari tim Dayer dan terbukti berhasil gitu loh dengan drafting kayak gini gitu loh dan enigma juga belum keluar yang namanya black hole tadi gue lihat ya dan ini loh gue udah udah keluar di top lane tadi cuma waktu ngelkill iya black hole udah keluar tadi pertama kali di top lane waktu digeng sama si sf tadi tapi yang gue ayaran disini sebenarnya dia malah bikin item support banget bikin mekans bikin bikin eee arkane boot sama soul ring tapi dia masih belum ada adatan kanan untuk bikin dagger baru sekarang dia malah bikin dagger habis bikin mekans dan gue ayaran nya sih kenapa dia gak bikin dagger baru bikin mekans kan lebih enak sebenernya tuh melakukan ganking ini kayak istilahnya lebih secure amat dulu lah black fury keluar dan jenny god masih dikejar oh my god fail of discord siring change earth fighters no gak kena siapa-siapa dan show of dominating dengan siring change disana dan udah gitu aja או oh my god itu keliatan banget ya udah gini aja gitu ya oke 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 cerias 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 Sementara itu dari tim Intermediate menuju ke top lane, kayaknya ngambil target kondisi doang dari Shadow Blade dari Shadowfin di sini. Dan masih berusaha untuk melakukan inisiasi. Requiem of Storm. Black Call, dua orang hero sekaligus. Dan berhasil instant death kepada dua orang hero. Dan langsung ada Smiley dari si Will dan kevin. Sebenarnya terlihat lebih baik. Black Call nya pas dua orang. Rediant Top Tower telah terbang. Sehingga di sini Fire Emman juga keluar dua. Damagenya lumayan parah untuk Magic. Damagenya lumayan parah untuk Fire Emman sendiri. Kalau mungkin udah level 3 juga. Satu Remman 300 kalau kali 3. Rediant Top Tower telah terbang. Jadi lumayan sih untuk area juga. Lumayan ngebantu. Sedangkan disini dari tim Daer. Coba untuk meruntuhkan. Rediant Modify dan meruntuhkan. Oh okay. Dia di bawah perang 4. Eniggle di bawah. Setelah kembali. Satu korban yaitu Grace Funeral. Dan ada seluruh yang keras. 3 orang. VAKUL! Oh Pr importa. Dan Apollo. Itu kom. Dua orang di sana. Yang satu pada Blade Fury atau Demi Gun. Especially King. Dan X. I can see. Martin Anne. Dan Mur ternyata. Wow, field. Wil dan juga harus mati. HP di sana, hit per hit, masih dikejar, Koror Fit di sana, masih ada Koror Fit di sana, masih ada Koror Fit di sana, masih ada Myochi dan Brassel, mendapatkan Myochi, masih mengejar, show off di sana, tapi sayang TP out, dan kita lihat di sini, 4 harus mati, 4 player 0, dan klik flash, padahal di sini hampir dapat juga dari tier high ground ya, Maya. Ya, memang kayak gitu kondisinya benar-benar sangat disayangkan banget di sini dari tim intermediate, sementara mereka bisa sebenarnya untuk mengambil posisi untuk mundur untuk sementara waktu balik ke posisi yang aman bahwa bisa melakukan genging, tapi di sini dari tim intermediate terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa, terlalu mengambil, impulsi melakukan, ngambil keputusan kalau gue bilang di sini, sehingga mereka di sini terkill, mendapatkan dari tim, dari tim Sabun GB dapat 4 kill langsung, dan enggak sebenarnya di situ, kalau mereka bisa balik, mundur bentar dikit, oh my god, no way, kayaknya dia mencoba untuk mencuri, mencuri ini ya, cuma untuk mencuri-curi ya, oh my god, X2MC, time after, kekurang, dan hit per hit, hit per hit, apakah Black hole keluar, no, no, Black hole, karena CD tadi gue rasa, ya, sekitar 3 mengejar, 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 sayang banget, trik lainnya udah keluar, dan enggak membunuh siapa pun, masih 13 sama, dan RS dipegang dari tim Radian tadi ya, tadi gue liat Embernya udah nengok sih, karena RS, tapi malah tim Radiannya enggak, agak lengah gitu, dengan kedatangan Ember Spirit, padahal sebenarnya bisa mati, kalau emang udah siap ya, sebenarnya Crash, Pro Racing Chass, SF juga, hit per hit juga udah sakit gitu ya, cuma saya enggak dapat, Kedatangan Sementara itu, disini yang gue perlu perhatikan, semakin lama, semakin dari tim Sabon Gaming, semakin semakin fat, apalagi dengan Shady Finn-nya, dan gue rasa Shady Finn-nya disini harus bikin BKB, maybe, untuk bisa nge-counter magical damage dari Chamber Spirit-nya, dan lumayan juga kalau misalnya, kalau Shady Finn-nya punya BKB, bisa nolak-nolak berbagai macam stopping skill dari pemen-pemen dari Intermediate, Dan kalau misalnya enggak ada BKB ya, bakalan susah banget ya, untuk melakukan combo-comboonnya, apalagi disini kondisinya, ada Black Hole, ada Sekuji juga, ditambah lagi dari si Elder Titan-nya, Jadi ya, enggak bisa melakukan free hit, kalau misalnya sampai enggak ada Magical Limit, oh, dan kita lihat lagi disini, bakalan instan mati, dua orang terkena Echo Stone, Health Theater diaktifkan, masih ada efek dari stun, Gue, entah kenapa, demen aja gitu, ngeliat Earth Spider-nya, dan itu mungkin, setidaknya kena satu ya, itu, buat gue, itu keren banget, asli! Tusss! 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 Gue malah kalau misalnya, lebih enak, lihat combo dari dua orang hero ini, dari Shady Finn sama di Corp Orphid, Jadi, setelahnya, ketika dikeluarin vacuum, lima orang hero langsung, Blink Dagger, Slytherin Tradisional, dan itu, enak banget, Blin-nya! Tunggu, tidak ada kuatnya! 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 Untuk di top lane itu di top lane dari Dyer Untuk di top lane itu di top lane itu? Sedangkan di top lane itu di top lane ini Masih megang Aegis, belum expired Dilihat disini bakal diterusin lagi Sampai Aegisnya di top lane Untuk di top lane itu Soalnya di top lane sudah dihajar habis Sedangkan untuk di bottom lane kita lihat dulu Dyer's top lane sedang terlalu Untuk ratting mungkin Atau bait dari tim Radiant sendiri Dan Black Fury disana Gak TV Yup. Dan ada Astral Aegis Tempat menuju Masih keuntungan Gagal Sementara di top lane berhasil Menangkan tier 2 Di top lane dari team Dyer Dyer's top lane Dan 15-14 Masih keunggulan dari tim Radiant Atau tim Sabun Gaming Satu point Dan untuk perbedaan team Network atau perbedaan network tim disini masih diunggul dari tim sabun gaming sekitar 7500 gue liat sih disini agak jauh ya, lumayan uning lah dari tim sabun gaming walaupun emang terputus walaupun sebenarnya tadi sudah sempat apa? walaupun sebenarnya tadi sempat sempat nurun tadi, kalau misalnya dari graf tim networknya sempat nurun mengarah ke tim intermediate tapi saya ingat disini ketika mendapatkan kill tadi 4 kill dari top lane kemudian tambah lagi kill-kill dari yang bagus dari slander sama si shadow finnya jadi sekarang meningkat menuju ke sekitar 7500 menuju ke tim sabun gaming sayangnya sih disitu sebentar ya ini gue bilang sih ada bobo comeback sih dari tim radian karena tadi dari tim radian agak kalah ya, agak miss gitu untuk di early game gitu karena ya tadi ada embernya ya yang di backing oleh orang kalah dan juga weaver yang udah sigam banget di early game tapi namun di sisi lain dari tim dyer agak lengah dan berhasil dicuri 1-2 orang dengan metode mobile ganking dari tim radian atau sabun gaming dan nampaknya disini masih keunggulan dari tim radian gitu loh masih puncak-puncaknya lah istilahnya ya dan ada fobos ternyata untuk sabun gaming entah kenapa di sini wow i guess it's pirate dan ini merupakan momen yang tepat bagi tim intermediate untuk melakukan inisiasi ganking kalau menurut gue apalagi disini dengan kondisi dan mereka sudah ngedeteksi di mana posisi di sladder sladder yang sekarang sudah ngantongin dari force tough dan kayaknya mereka masih belum berani nunggu ember spiritnya di mana posisi yang begitu tepat ember spirit ada boot of strike mode jadi sementara itu dari tim intermediate bisa melakukan inisiasi tapi lu liat deh untuk ember spiritnya dia prepare ko dagun loh asli oke dan ada no 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 di kotaknya 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 Tauan terdengar! Divacom sama si Daxir ya, dan itu merupakan counter banget buat si Enigma untuk bentuk haus, berhati-hati lagi untuk mengeluarkan Black Hole ya Dan harus bisa mengincar hero-hero yang sekiranya untuk bisa diincar gitu, bisa mengincar juga Daxir sekaligus sama si Sladar, atau bisa sekaligus sama si Wisdator ya Jadi istilahnya bisa ngincar-ngincar hero-hero gitu, sementara itu disini peranan dari si Elder Titan disini udah begitu bagus ngincar-ngincar hero terbelakang Sementara mereka itu nunggu, dimana posisi dari si Sladar ya, dimana posisi dari si Wisdator ya, supaya dari si Elder Titan bisa langsung ngeluarin Echo Storm ya Oh ada pos ini, dan ternyata disini kondisinya tidak memungkinkan banget, yang menjadi korban pertama itu ada siapa tadi ya? Si Enigma memulakan, dia Black Hole dan Vacuum gitu, dan dia menjadi target gitu loh, sayang Enigma harus mati duluan gitu Enigma mati duluan ya? Ya ada norek kalau tadi mati duluan Dan memang disini kondisinya tadi juga begitu lama banget, tadi si Ember Spirit datang ke bottom line, nunggu-nunggu waktu yang tepat juga Tapi, bener-bener chaotic dan bener-bener cantik lagi permainan kedua tim itu sih Kayaknya bakal udah bawa imbang nih, agak bisa nyampe-nyampe menit 50 atau 60 ini kayak game ini Dengan kondisinya kayak gini-gini mulu Ya PR nih Kenapa? Gak omaja, PR aja kalo ampe min 50 nih Tapi mohonci gua, gua emang nunggu-nunggu banget kalo emang game yang lama dan berimbang kayak gini gitu dan ini gue liat terpaut satu angka gitu masih keunggulan dari tim Radian atau Sabun Gaming sendiri cuman tadi gue liat sih disininya juga gue mikir gitu loh emang gue baru nyadar kalo dia langsung Dagon gitu loh emang bener-bener di fokusin ke arah magic damage dan ketika dimana Juggernal dari Fury mungkin agak miss dari Dagon mungkin menurut gue sih dari Ember Spiritnya disini dia bukan ngincar Juggernal atau Shadokiannya tapi lebih ngincar ke arah belakangnya mungkin dari WD-nya atau Dagon-nya gitu loh yang diambil duluan baru ke arah Shadokian dan juga Juggernal dan disitu pun dia cuman megang untuk si ringchanger-nya doang gitu loh dekatin sini akhirnya ya si Weaver-nya yang total jadi finishing dari Dagon-nya sendiri gitu loh atau intermediate itu aja sih kalo menurut gue masih harang kenapa Dagon sih aduh kenapa gak Radian atau misalnya Jolnir gitu nambah efek listrik atau apa gitu buat magical nambah magical damage kenapa harus burst damage yang Dagon gitu loh itu buat satu orang doang sementara kan disini kalo misalnya di comboin dengan Flame Guardnya lumayan memberikan damage banget talent 3-nya diambil 12 plus spell amplification kalo gue jadi Ember gue bakal ke Radian sih soalnya dia emang damage dari Radian damage dari Flame Guard di tambah lagi dengan next item Ocar Ring gitu loh itu cool banget asli cool banget keren banget dan coba kalo pas lu liat dari talent 3-nya gitu di level 25 plus 2 si ring chain ditambah lagi dengan level 20 itu talent 3-nya 15% cooldown reduction kalau misalnya dia mainnya magical damage itu ya enak aja itu bakalan dari tim-tim dari pemain-pemain dari Sabun Gaming ga bakalan bisa berkutip walaupun bakalan bakalan terserah wuuh mencoba tuh black lo nampak di kain oh gagal di sana saya banget oh my oh harus mati damage hit per hit masih ada mortisnya dan masih ada off will done will done disana dan sementara itu puter 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 dan puter puter dan vakum disana no time lapse no time lapse dan terkena maledik sementara dari elder titan disana mencoba untuk mengalihkan perhatian atau distraction moment oh my my maledik disana please tiga untuk dua i 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 masih i i di yang i dan i ik Atau mungkin bisa si Elder Titan Tapi saran gue yang lebih terbaik sih Yang si Weaver Untuk melakukan baiting Jadi misalnya dia bisa keluar sekucinnya Bisa kabur juga, dia punya ultinya Timelapse juga untuk bisa Ngerigian darah sama ngeringan darahnya juga Jadi kondisi yang begitu tepat Itu ketika ada satu orang untuk melakukan baiting Dari tim intermediate Untuk bisa melakukan full Full black hole buat si enikmanya Tapi harus bener-bener hati-hati lagi deh Kalau misalnya untuk keluarkan back hole-nya Dari si enikmanya Jangan sampai kayak tadi Harus nanti disana Tertulik dia Tiga orang Tertulik Dan kalau Ketnap Ketnap Bukan deh, bukan ketnap ya Ketnap itu penculikan Diskap Bukan Jadi kalau misalnya Kalau misalnya mau enikmanya mau bermain Brute Force kayak tadi Brute Force kayak tadi Itu enikmanya harus punya BKB Dan memang bener dugaan gue disini Enikmanya bakalan bikin BKB untuk next item Ya, soalnya tadi gue liat Kena Foralising Test itu fatal banget gitu loh Padahal dia udah dapet 3 orang Kalau emang black hole-nya pas gitu loh Cuman tadi kena Bons dari Foralising Test itu Jadi berhenti seketika Dan Wala gitu loh Jadi agak kacau Dari team work Dari tim Dair Tapi disini gue liat Bisa dimaksimalkan Dengan adek Oh no Dan Lincoln Aku just tau Satu orang terkena Ada Bad Fury Dari Demigod misalnya Foralising charge keluar juga Tapi tinggal dikit lagi Dan ini bener-bener hampir sama Keadaannya di top lane Dari tim Dair ataupun tim Radiant Tapi tim Radiant udah Regen ya sekarang ya Oh belum, gak ada Regen soalnya Iya Dan tapi sayangnya di middle Dari tim Radiant masih ada ya Tier 2 Jadi untuk tim Dair sendiri Untuk ngedapetin serin juga agak susah gitu loh Melainkan dari tim Radiant disini malah Jadi keuntungan besar Karena tidak ada yang ngeserin Bisa dianjurkan kan Dan tidak ada yang ngeserin disini Memperkecil kemungkinan Mereka tuh dibokong juga loh Dengan TV ke serin gitu loh Dan Mengejar Anggota tim dari tim Radiant sendiri Dan Aegis Diambil oleh Alphi Untuk nge-32 Aegis yang kedua ya sekarang ya Aegis yang kedua Masih belum ada cheese-nya Dan ada si Inviserun Diambil dari selawar disini Kayaknya ngincar lagi-lagi si Ember Spirit Menjadi target dan harus berat Yatu disini posisi Dari si Ember Spirit Vremnannya Dia udah keluarin satu Enggak Enggak Dia emang gak tahu Ada kondisi yang begitu berbahaya Mereka sama dirinya Langsung aja Vremnannya Diaktifkan Udah ada feeling gak ya Ya elah feelingnya Dia punya Indra-Indra ke-6 gitu Gue bakalan digeng ini Posisi dari lawan gak ada gitu Jadi instingnya bagus gitu Spiritnya Oke dan Nama kan bagus ya Dari si Filipian Buset Tangan gatal Taktikal Garuk digarukum Tangan digarukum Digarukum Iya Dan disini kondisinya juga si Enigma Yang masih belum ada BKB Jadi harus berhati-hati Untuk ngeluarin black hole-nya Jangan sampai terkena Daksir Vakum Atau mungkin Kenapa Rating Class Dari si Witch Doctor Minimal sebelum Dia nungguin Dia nungguin Perasing charge Atau vacuum keluar Itu terlalu lama sih Juga dari Enigma Enigma Untuk Enigma Untuk Enigma Terima kasih Masih Aman lah ya Dari CDVM sendiri Untuk di top lane Di sana Jadi baik di sana Ada demigods Blade Fury Keluar saja Exviensi Di sana Hit per hit Coba dikejar Masing coba mengejar Hit per hit Terlalu Tentang Miss Dari Blade Fury Blade Fury Battle 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 Di top lane bisa tinggal hit per hit doang disini Dan ini ga ada Smoji, terkena Dan... Kalah Simeiska, no Gak ada Oke Karena gak keliatan tadi Dan Syring Kings disana Vacuum, keluar In Oh Earth Flyer? War? Gak kena disana Miss Sayang banget Banyak banget effortnya untuk nge-defense Tapi gak ada satupun yang di-kill gitu Dan ini merupakan momen yang tepat bagi tim Sabun Gaming untuk nge-push ke tier 3 di bottom lane Dan kalo misalnya gak di-commit juga sebenernya gak apa-apa Bisa... Gak tau sih Tapi kayaknya banyak banget tadi ulti-ultinya udah keluar Apanya segala macem Terlalu banyak skill yang dikeluarkan dari tim intermediate Tapi saya kayaknya gak ada satupun yang tertangkap gitu Dan gue bilang sih disini masih ada jeda waktu Jadi mungkin embers piri Deserat ke bawah Oh ternyata ada yang timping Demigod disana Hilang satu orang dan Formasinya pecah Gak bilang sih bakal farming lagi Untuk beberapa saat Nampaknya disini ada tim Dyer Berhasil untuk defense Dan Ya penghancurkan Syring Sering Sering Aduh Aduh Dan fortified Kenapa? Ada cowok Fire Em'nan 2 orang terkena Hit per hit Ada black hole Black hole Dan juga ada Eight of stone Ada Fire Em'nan keluar Fire Em'nan keluar Ada BKB Nice one Reap Fire Em Dan hit per hit XpnC Gagal untuk Time langsung hit per hit Double kill dari Coral Masih ada Exome Immortal dari Seraphian sendiri Damigod 3 hero down Sementara dari tim Radian Demis Ada 2 orang yang down Core Dan Dari Enix Masih No black hole Sayang sekali Karena tadi Black hole nya udah dipake 2 orang SM pun tadi Gak masih Black hole itu ya Masih ada omni slash Masih ada omni slash Show off 1 versus 1 Terlalu maksa banget Tadi Mereka ngewar untuk Demis 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 Rendong Apalagi Ngeaktifkan Oh no Oh my god Tommy slash Nooo Dan Demigod Berani banget ya Demigod disini ya Dan ada Discord Dagger kedepan No scenic chase Gak kena disana Dan udah gitu aja Ya gue lihat disini Dagger masih aktif Untuk level 3 Ya 2 level lagi Menuju level 5 Nice Dan 25 22 Sementara Dan untuk network Udah jauh Melebihi 20.000 poin Dan ada Dagger Dagger kedepan Dagger kedepan Siring Mata style Masih ada Oh Abis Blade Mata style Vakum Vakum Valid Vakum Mo Tidak Waduh Nghi Lih Gila Gila Masih bingung Kenapa harus dagger Dagger dari Si amber ya mungkin gue liat sih di sini Dagger dia pengaruh untuk Bait entah Bait nggak Deggen 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 oh Deggen Deggen ya 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 Deggen sih emang gue agak miss juga sih di situ dia Deggen gitu loh soalnya setelah SFBKB tadi gue liat Deggen 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 D di midland atau masing-masing land di sini udah dapet sebenernya tinggal barak doang sih dan ada vakum di sana, tapi jangan terkena seiring change di sana no, false promise terkena tiga orang eh itu stong tapi udah gitu aja dan sementara itu ada missless lagi-lagi nah terkena missless di sana dari enigma, no buyback dari enigma sendiri ada fireman, fireman, skadi, jangan kasih no force up ke depan saja dan enak no, day guy, nice one dan demi god, nice one dan expensi, ada parisirnya timelapse di sana digunakan oleh expensi, dan ada fatum, ionsem ular dan astral, age of stone, no, nifrit, nice, expensi, flyback di sana masih ada earth flyer dari seorang earth oh my god triple kill wives iya setiap tuh nama iya juga ita Sampai kembali, balansi kecil keuntungan banget tadi sebenernya ada memang strategi dari tim kemasa dewar oke dan hit per hit terlalu disana oh no hit per hit dari abyssal blade hit per hit lagi ada pin naikmose hit per hit lagi 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 oh my god tetap kemakat segelah jika Sub indo by broth3rmax